Saya minta cerita ini, menurut sebagian sejarah dan saya percaya itu Islam ada di Cina, di Aceh Di Aceh itu ada, di Sumatera itu ada Maulana Yusuf Baros Itu menangi ngaji Sidi Nali Tidak yang di mana itu? Pamijahan, tidak ada itu? Yang Jawa Barat itu? Tasik itu? Tidak ada yang itu, yang itu kalau itu saya tidak tahu Saya tidak tahu, itu pura-pura tidak tahu Pokoknya yang, kenapa? Saya Yusuf Baros Ini itu ngaji Sidi Nali Salatnya itu mau telur, mergoreng diulang lima Terus membayang Malah ini di Soekono, tidak salat mau telur Saya ingin sama yang lima, Alhamdulillah Karena Sidi Nali itu coro lahir Konflik dengan Mu'awiyah berkepanjangan Itu sohabat yang netral itu Terus tidak ingin ikut Sidi Nali Tidak ingin ikut Sidi Nama Mu'awiyah Terus melarikan diri Kebanyakan ke Cina Sebagian terdampar di Selat Malaka Terus di Aceh Akhirnya Islam menyebar itu putih-putih Barokai tidak nyaman hidup di Kufah, di Irak Akhirnya Islam itu Cina Barokai tidak nyaman hidup di Selat Malaka Barokai tukaran Barokai tukaran yang benar mirip Batin Ini saya ingin menyebut Walatat bisul hak Bila batin Jadi Jawa orang-orang perempuan Yang menyebutkan itu Kue nyekal orang weda Orang mahrum Orang itu tidak akan cekat Orang mahrum, orang buju Hukumnya apa? Apa maksudnya? Haram Jelas haram Mustafa setuju Haram Tapi Untuk itu Kayak filmnya Umat Irama Orang weda itu tiba Halal tak haram Halal Sama-sama bantra Halal Tapi Tapi Ada yang menyebutkan halal Itu Kalau tiba Rambut tulung Aku mati Misalnya Bikin kecembung juga Tapi Kalau misalnya Rambut tulung Ada apa Ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang Saya rasa itu halal Jadi Ada yang Ada yang Ada yang Nolong Saya Semangat Jadi Sekunanya Kuna Anak al-halal Bayi Wal-haram Bayi Mesti Ada yang Wabena Umur Menstabil Mesti Ada yang Rempet Kayak Iyo Kayak Orang Mubalik Ngak Nandelok Pidato Siar Kayak Halal Halal Mereka Marai Siar Islam Nandelok Panitia Dartuk Ditarik 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 Sehingga Yang Gremeng Yang Keklas Macem-macem Terus Dikumpul Tengah Cengah Nenye Tapi Dileg Lagi Seluruh Lagi Zaman Akhir Tapi Nandelok Siar Ya Apa Jadi Lagi Sibat Ada Kan Tapi Nandelok Masyarakat, itu sekunan itu. Nah Quran itu dalam konteks Quran, ini dalam konteks Quran, ada yang mirip, ada yang mirip itu gawainya setan, cari orang kafir, karena cari orang kafir dimirip-mirip. Ini kancing nabi ini anggar sore atau injing, ini di tonggol, ini tiang Nasrani, ini tukang pande besi, cari mereka itu apa, tukang bengkel besi nih, pande besi. Ya seperti itu, pokoknya nabi lalakrab, karena dia orang miskin, Nasrani. Terus, tiang-tiang kafir itu menduga bahwa Muhammad punya pengetahuan seperti itu, itu mergadi warai tukang bengkel besi. Sampai Allah menyebut, walakotna alamu innahum yakuluna innama yu'allimuhu bashar. Jadi annahum yakuluna innama yu'allimuhu bashar. Allah itu tahu betul, bahwa kamu akan dikomentari bahwa Quran ini kamu diajari oleh seorang manusia. Terus, Allah membantah, lisanulladziyul khiduna illahi a'jamiyu, wahada lisanun arobium mubi. Lalu ini memang kafir atau konfirmasi, misalnya, si tukang pande besi dikonfirmasi apa, betul kamu mengajarkan Muhammad, coba kamu saya cek. Padahal mereka mengerti, diberi kembali bahasa Arab Fushawe Raisa. Kenapa diberi kembali? Muhammad, jadi dikonfirmasi, tapi gosip itu tersebar. Jadi ada orang yang mengayu suwan Mustafa, itu tidak coro Mustafa roh tenan, tidak tahu hukum. Tapi gosip itu tersebar pakai Mustafa. Di tamu. Ayo, kita itu harmonis, jagungan. Ya kan, ini repat. Lalu, kita berpikir. Nah, mulanya setan itu pintar. Anggir gudu wong soleh, itu mesti mirip hak. Anggir gudu wong soleh, itu mesti mirip hak. Kalau saya tidak ceritakan, ceritakan itu populer. Saya mengerti kitabnya. Jantar apati percaya, tapi saya mengerti kitabnya. Bersisa itu terkenal. Bersisa itu. Jadi orangnya, sangking parah ke pengeran itu, Bersisa itu. Bersisa itu. Bersisa itu. Bersisa itu. Bersisa itu. Bersisa itu. Wakaif banget. Bersisa itu. Dikudu setan itu tidak bisa. Satu-satunya cara, ya diibu-ibu apa? Setan itu nyerah dilaporkan kepada Pak Ketua. Jadi Pak Iblis itu apa? Pak Ketua. Iblis pintar. Bersisa itu. Misalnya di Iblis itu, kalau tidak hajot itu, disaingi Rolas Rolas. Rolas saingi Rompullah. Bersisa itu tidak tahu menang. Bersisa itu. Bersisa itu. Bersisa kalau Senin-Kemis, jadi ini tidak lakuk. Tidak lakuk. Bersisa itu. Bersisa itu menang. Bersisa itu. Bersisa itu tadi. Bersisa itu berlaku. Ibadah. Jadi kita menyayangi. Dari mana-mana ini. lakuknya istirahat, Kepinturuh, saya ngomong maksiat. Kita ingin menanyakan. Kita masuk darah. Maksiatnya. Ternyata yang tertarik. Karena menarik. Kunci ini orang. Orang futur. Orang yang apa? Jedah. Orang kesel. Ini apa? Ngomong. 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 orang dapetan pilih maksiat tapi tetap merokokan sampai maksiat maksiat makan kelegaan turun itu bagus itu, kalau tidak terus malah setan malah bersesok itu sudah lebih maju berarti anda lebih apa? maju, bagus ya tak anggap mengalim akhirnya setan cocokkan tidak maksiat apa? selingkuh mbak? wah kegedan mata ini wang kegedan sedangkan sedangkan ngefleh bah ngefleh itu nyabu wah ya cocok sedangkan akhirnya pak bersih semua itu dulu itu yang namanya ekstasi atau nyabi itu pasti di warung perempuan jadi buatkan beredar ke rumah-rumah keluarga akhirnya mereka membeara seorang anak ini seorang anak ini mabuk bareng mabuk merko sabah kule bahkule wedok bojone lanang teko ngamuk berarti sempurna kan yang pertama dosa gede mata ini dihindari dosa gede yang paling dihindari gara-gara asal tusuk minum atau minum sesuatu memabukkan makanya ulama itu kalau bikin urutan dosa besar kan sirik tapi ulama itu tidak kalau mau dihitung mabuk perkara yang harus mabuk itu tidak tidak setan pintar intinya menggodanya adalah lewat sesuatu yang menurut benar rupa-rupanya daya tariknya apa ibadah kalau sampai ini benar meskipun sering maksiat itu ibadahnya biasa kalau tidak berlebihan sering terhadun untuk wangsit malah jadi penggantinya Nabi Sinten isa malah repot kalau tidak tahu kita tidak mengandalkan ibadah itu biasa yang wajib-wajib sunat yang nafas happy sunat tiba-tiba seorang sementing biasa ada cerita lagi kalau ini kitabnya benar kalau tadi itu muktala fales cerita seperti tadi itu muktala tapi ada kitabnya saya pernah baca kalau ini benar ada ulama atau kiai yang tidak pernah maksiat itu setan juga pinter sehingga orang tidak tiba walausnya anak rojo itu wajib tidaklah lorah terus rojo ini dibisi setan seorang yang nabani itu sudah lorah ini seorang ahli ibadah yang lorah ibadah yang lorah ibadah bareng diparani Pak Yahya ini harus beribad dijenengan dia ini pertama mikir waduh kok ayo tapi kok lorah nolak itu nolak orang lorah menerimu orang ayo kalau Mustafa jenggot kan ditompok ke aruan paham ya, kan aman suwala jengkut memati kan aman ini aman tuh misalnya orang penyakit ini homoseksual ganteng ada orang, ada orang, ada orang kan aman yang merupakan mustafanya apa, aman tapi rawan kesalahan itu gak jelas terus bagaimana walaupun akhirnya ditampil atas nama coroh hukum syariat PYPASEN di PYPASEN, orang lorong paham ya? bareng diubati sebabnya mulai tertarik akhirnya bareng dikenakan dipendam bareng dipendam sesuai jadi gosip Pak Yai ini mata ini tiyang jadi pasen lagi-lagi setan selalu memanfaatkan sesuatu yang benar kalau ngomong itu, yang benar iblis apa? iblis apa? ibadah itu paling anggil ini bab godaannya setan tapi aku tak jamin aku mati kanji Nabi Muhammad SAW gak bakal menangi setan yang secerdas ini tak jamin setan yang mati Nabi itu geblek tapi mau ngandil aku geblek tapi setan saya kalau ngomong itu raka ruhan setan saya kalau ngomong itu raka ruhan setan zaman akhir orang geblek misalnya kiai yang desa hidupan mereka kiai yang desa hidup rebutan majid kiai itu hidup tukaran kalau kiai papat terakumulasi seorang desa tak ulang lagi dari kiai empat terakumulasi seorang desa tukaran setan bangga kalau ngeduh kiai jika kiai itu terus minggat untuk gunung kidul seperti pondok yang minggat di daerah pedalaman seperti pondok seperti majid akhirnya mesti ini islam hanya tersentralisasi yang beduan gara-gara di daerah tukaran malah nyebar di daerah jadi setan di indonesia itu goblok seorang kiai atau gus tukaran kecuali mencelat di daerah tetap mencet malah tempat sujud menyebar kemana-mana seorang kiai seorang kiai itu tidak berkembang perkara itu yang kiai seorang kiai yang kiai itu yang kiai itu terus merubah strategi jadi cerita islam menyebar kecuali baru salah strategi itu akhirnya sudah tukaran di di negara itu sebelum melawan belanda itu pangeran-pangeran Jogja itu berkara-kara konflik semua itu termasuk sana keluarga Kraton generasi keempat maksudnya generasi ilmiah baru kiai tukaran jadi tukaran itu luar biasa menyebarkan islam ke pelosok-pelosok ke banjuru-banjuru karena kiai tukaran kiai mingga itu susah itu mesti kiai mingga menyebarkan contohnya kalau baru kiai tukaran apa kiai tukaran orang tidur mertuanya baru kiai tukaran mingga jadi setan banyak yang gagal ini ini akhir ini itu kiai tukaran kiai tukaran merga setan atau dinyak pangeran ini kiai tukaran kiai tukaran kiai tukaran kiai tukaran kiai tukaran saya hanya minta satu hal kiai tukaran kiai tukaran kiai tukaran anak adam mau saya sesatkan terus semua tukaran terus wamin khalfihim wa'an aymanihim wa'an syama'ilihim jadi setan itu pas perjanjian di pangeran di sana dia mudah sangking sisi depan sisi belakang sisi kanan sisi kiri jadi pangeran takut sudah 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 janji sudah sudah jika ada sisi sisi yang tukaran itu rambut sudah perjanjian ini ini pangsa ini sudah berangsa selagi aku kawalaku ditawa untuk dosanya gede kaya apa nganti sundul langit agar gelap istighfar tak sepura pilih-pilih saja ada ngisar ada duhu yang dosanya kawalaku ratu aku karena kalau kaya apa kan tidak ada pengaruhnya bagi pengiran apa setan lalu ada orang maksiat bariku istighfar setan ngecek bejani kue, bari maksiat tidak bisa di sepura aku sekadeng itu sepura lalu ini ulama itu istighfar kadeng kuyuh itu kakak kuyuh sombong kuyuh setan berguruh setan nangis waw jadi kan istighfar nangisnya separuh kuyuhnya apa? separuh nangis itu ya ngwiling-ngilingan maksiatan kuyuh saking syukur dan ngerahmati Allah baru kaya istighfar di sepura pilihan bisa nangis apa? setan jadi setan kegebelokan lalu ngaji kue, ikhlas setan lah yurak rungu, makanya tak jamin ini aman makanya tak jamin ini, karena setan itu tidak bisa merungut yang apa? ikhlas inna ibadilaisalaka'alihim sultan ibadilaisalaka'alihim sultan, ibadilaisalik ikhlas itu setan itu rarroh tidak ada yang ngerang hikam ibuna ato'ilak asakandari, setan itu malah terimak goblok, ya lemah lalu kalau lemah sejak ini ada yang gede yang sujud kalau diteke kikabah, nyatanya sujud ya udah urib makanya tak warai, jadi udah ada ulama ini ada dawe hikam, ada dawe kulu sampai ngerti logik ini ulama kalau bisa ngelam setan hebat itu hebat apa? nyatanya sujud ya udah urib kalau misalnya diteke kikabah, rabar dan yang urib, yang maksiat nyatanya sujud ya urib orang haji ya urib orang sodaka ini juga yang haji jalanan udah urib ya maksudnya ini gede yang barang hak kan diteke kikabah kan selesai kalau misalnya diteke kikabah, tetap setan itu kalah kalau diteke kikabah, Allah hukum mati syahid malah loran kalau misalnya setan itu udah tau menang jadi sebut indah keidah syaitan, nikah anak apa? tidak apa, setan itu lemah sekali jadi anaknya nangis saya tidak gede, kasih maksiat istighfar di Sepura Pengheran, mati syahid di Sepura Pengheran jadi kalau diteke kikabah itu pede kalau diteke kikabah itu pede tapi saya rahmatin kajian Muhammad SAW saya sering debat dengan begitu kalau diteke kikabah itu pede, saya tidak kikabah di kikabah itu umatnya nabi jadi tidak diselamatkan nabi jadi saya tidak kikabah itu kecuali jenis kan kikabah itu monggong, maka tidak korek senangnya kakak berkorek jadi berkorek jadi berkorek, umatnya kanji nabi yang berkorek itu berkorek sangat mereka umatnya nabi dijamin dan berkorek dan berkorek dan berkorek sehingga nabi Muhammad SAW lahir, itu setan yang serang di kekuatan, dia tidak kekuatan bisa mengakses langit sehingga nabi lahir, langit itu tertutup setan, ini disebut innahum anisam inna ulama' zulu jadi orang-orang setan kecuali yang ngerepimunggah itu dihantam lintang, tapi orang-orang yang ingin dihantam saya merasakan nanti jadi orang-orang rasanya jadi ulama' kalau ulama' itu tahu muka syafah ketemu setan saya sudah tahu saya sudah tahu, karena ini beda sama-sama tahu itu, kanjanya ke awar maka nakrap Mbah pirokadari semua ulama' itu mesti nanti ketemu setan semua orang yang suwi, orang yang cepat ya Sabdul Qadir masyur itu ketika beliau anjaran dari wali itu kan, fa'idhan nurun adu'afis sama, ketika ada nur, terus ngaku pengirahan, ya Abdal Qadir aku pengirahan namu' saya ini harus bebas oleh maksiat jadi pura-pura jadi Tuhan gak hebat, tapi setan itu pura-pura terus Sabdul Qadir tahu kali itu setan harus dipisuhi, ikhsak yalahin oh, dasar jancuk itu mesti setan makanya kalau sering wisuh jadi wali-wali ya wisuh biasa, cuma tepat sasaran, bedanya dibisuh aku orang tidak keliru, kalau tidak wisuhi mustafah misalnya tidak jalan, ya biasa misuh itu, ya biasa ikhsak itu ya Nabi Ibrahim mengatakan misuh, misuh itu uffillakumwa lima ta'budunah min dunilah jancuk, pengurang uffan itu maknanya jancuk ya bedanya Nabi itu tepat sasaran tapi itu setan itu yang mati Nabi itu lemah sekali sangat-sangat lemah kalau tidak mau lemah tapi apa sangat-sangat lemah karena itu tidak usah khawatir jadi setan itu yang mati Nabi itu sangat-sangat lemah terus setan itu randuwi akses di langit ini itu tidak nyata ini itu tidak nyata Ibn Wasik ini itu seorang ulama besar ini itu nanti ketemu setan kamu tahu saya siapa karena dia walih tahu kamu setan ada apa wiridan yang anda baca tadi jangan ajarkan ke manusia kompensasinya saya tidak akan goda kamu seanak turun padahal orang tidak goda aku berarti selamat Ibn Wasik sempat tertarik kan tawaran itu menarik wah orang di goda setan nanti anak putuh kan aman bareng dia angen-angan tapi aku tidak menurut ini berarti sudah menurut setan waktu itu balik ke majit balik ke majit waya muridia hei murid-muridku kabeh yang mengharapkan aku makanya dari ini muridku muridus sufiah artinya kata-kata murid itu orang yang mengharapkan guru makanya dari ini apa murid terus yang menunjukkan dalam jenisnya murid makanya ada murid ada murid terus bahasa Jawa jadi murid murid itu orang yang mengharap kepengen iso itu jenisnya murid kamu semua saya ajarkan wiridan ini harus kamu baca terus dari setan itu balik ke kanan ya gara-gara itu aku bisa ngalah aku jadi setiap yang diinginkan setan dilawan makanya misalnya aku ingin tahajud ke teman-teman kira-kira kalau nafsu ya dikurangi misalnya aku ingin sepuluh kalau nafsu ya seluruh jadi aku ingin turu tenan aku tahajud jadi orang ulama itu tidak ada perlawanan setan aku ingin tahajud tenan ya ojo aku ingin turu tenan ojo tapi aku ingin banget aku ojo jadi orang ulama ini aku ingin alami jadi aku ngalahan apa aku ngalahan apa setan agar aku ingin banget itu biasanya setan buktinya ya itu baru tahajud tenan lagi telung dino lagi patang dino terus baru tahajud itu terus melaku-melaku roh bojone turu roh tonggo-tonggo turu roh kancang batang-batang ini berlaku-tonggo turu laku-laku laku-laku terus ditompok ngomentari orang lain batang-batang ini bengi dan lekor laku-laku rohmat turun laku-laku malaku rohmat turun pahpoh ngomong lo tapi sama jeniru aku jarang tahajud perkara ini sampai batang jadi ngangil jadi bikin percaya kamu takkan ibadah 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 sepertinya kamu lihat yang lain rong minggu bagi fakir miskin rong minggu rong minggu rondo di gantung rondo tua mas saya saya semangat asal rondo ini masih banyak detail masih banyak terang di sini itu detail ada fakir miskin, seperti 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun baru itu ada orang suka di mobil ada orang suka di buka toko itu apa yang suka di peduli fakir, miskin dan lagi 1 minggu 1 minggu yang lalu ya, sama seperti mereka, tidak peduli fakir karena ini LSM paling semering kritik, mereka agar barang amal harus dihilang jadi aku menunggu, ngamal seminggu, dia makan kurban berminggu berminggu-minggu ya makanya uangnya sudah stabil kalau aku ingin sudah, saya dilakoni, saya ingin sholat, saya ingin sholat, saya ingin sholat cuma kalau pas sholat berdoa, saya ingin berdoa, cocok-cocok, khadir, Allah subhanahu wa ta'ala saya ingin menenang, Assalamualaikum ayyohan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh aku ingin menenang, salam kanku kancing nabi kalau kanku kancing nabi hadir di depan anda makanya saya ingin menanggung khidup Assalamualaikum kalau saya ingin sholat, makmum itu ingin menenang saya ingin berdoa, Assalamualaikum wa ala ibadillah saya ingin salam kankiku saya ingin menanggung jahat saya ingin salam kanku atas yang saya ingin memperkenalkan dari nabi, nabi seorang pengeran dan jibril rinasi Sayyid Ali bin Husan ini aku tidak ada riwayat dengan kitab Fathul Bari sehingga acara yang ada orang masyarakat acara prosedur ini Allah, Kanjig Nabi, Jibril ini usulnya Kanjig Nabi namun setunggal ini aku pikirkan, di kantor aku itu pikirkan ini ada kitab Fathul Bari dan bab syafaat ini Nabi namun matur pengirahan Ya Rabbi ibaduka abaduka viatrofil arti ini pasti, kalau ini jenang aku kata sangat yang nyembah jenang Fiatrofil arti yang pojok-pojoknya apa? kata-kata ini di Papua Amerika aku disantri, berpikir di Papua itu kita sholat, kita tidak ada pesantren bahkan aku disantri gobloknya dari zaman pondok, itu di tengah Kalimantan dari itu ilegal lagi itu karyawannya ilegal nanti saya ini mau ketakaan polisi dari itu, tapi tiap nyurati kita berpikir di sekitar kita hidup di tengah hutan majikan kita, pokoknya tidak ada yang nyurati, yang di ilegal lagi kita harus melihat, karena kita harus resmi-resmi, tapi kita harus kerja itu, kita harus melihat seperti itu, jangan saja ngaji kita berpikir ini kalau Jumat itu itu sama Jumatan, padahal tiangnya namun 16 di sini tidak gelap di Jumat-Jumat, kok padahal di Masjid Shafi'i di dalam Matangpuloh, tidak ada Jumatan orangnya lagi 16 kita tidak mengatakan Jumatannya harus tanggung jawab jadi kalau di Masjid Shafi'i di Masjid Shafi'i, di dalam Matangpuloh di Jumatan, di dalam Matangpuloh jika itu ada Jumatan, di dalam di dalam Rolas tanam, di dalam di dalam Jumat Jumat itu ada yang ada kalau di sholat dulu, itu ada yang ada yang ada, alasannya Jumat-Jumat kok besar untuk itu tidak murah di kayu rampak ranting-ranting karena kayu sedang di rumah saya pindah jadi kami murah tetapi di rumah saya angkat kita tetap mengekak seperti ini, kami mengekak itu yang ada saya tahu untuk salam saya mengurusnya itu yang ada ada pilkada saya saya tahu itu tapi, saya menyembah pengeram saya menyembah penggeram seorang yang dilengkapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita nyebab pengeran di Jawa itu enak ada yang salam tempat, ketemu pejabat dihormati, ada yang nyucup bareng enaklah didikiai seperti ini lho orang yang dilengkapi, itu merga setan itu kalah orang yang ditadir melarat, berbentuk sasa, jubilin di tengah Kalimantan di ujian apa? sujian seorang tukang nyolong kayu, ngering pengeran di istighfar kadang nyolong, saya mencet seorang tukang nyolong, ngering pengeran di istighfar seorang tukang, kalau saya mau bahwa murah maksudnya kalau murah, ya mereka rondok ya rondok itu waw, rondok Spanyol itu waw mulai ngering pengeran di istighfar gimana hukumnya nyolong kayu hutan, ini rawan dijawab mau yang halam, ya kadang mencet di subang kayu mau yang halal melawan apa? negara biasanya tukang pesan ojo bakas cung ayo mencet di segera tahu nganggu ilegal lagi, mungkin orang lain se-Indonesia amal wangil ya ada pengiran seorang tukang pesan dan seorang tukang pesan meskipur banyak seorang tukang pesan yang tukang pesan ada siswa pacaran yang tersiap Kristen ada yang lain, pacaran yang harus muslim, ini niatnya yang mengislam, kadang menghasil, orang-orang setan itu, kadang menghasil tenang, kalau saya balik-balik, tidak ada bocah yang mengalaf, itu menghasil islam tenang, pacarannya sudah tenang, bareng menghasil islam, orang setan itu, waduh, ini ngamal, tidak terhingga, kalah menangkan setan itu, jadi saat setan itu kalah, itu bolak, balik, saya maksiat setan menang jubil istighfar, kalah, nah ini disebut Quran, inna keidas setani, kana daifah, di era umat di kancing nabi itu, setan itu surat dikjaya, kalau zaman, inna keidas setani, kana daifah, lana ulama-ulama itu buatan patiri sobek setan, semuanya setan awamu itu, lana nabi ngerti kan, inna akda, akdaika, nafsuka, alati, baina jambeg musuh terbesaran, ya nafsumu, yang buk gawa ngalor, itu, kalau setan itu, saya henteng, itu sebar, oh setan itu, apa lah, zaman akhir kudang, mau ngotong-ngotong, tidak ada perkembangan ini, jadi ini ya serah kreatif lah, sehingga ini, malah kadang sering salah, wau, kiai didu, juga boleh malah menyebar kemana-mana, akhirnya nyebar, sujud, nanti, sampai tak cerita ini, menurut, sebagian sejarah, dan saya percaya itu Islam ada di Cina, di Aceh, di Aceh itu ada di Sumatera itu ada namanya Maulana Yusuf Bahros, itu menangi ngaji Sidi Nali, tidak yang di mana itu, Pamijahan, tidak di mana yang Jawa Barat itu, Tasik itu, tidak ada yang itu, yang itu, kalau itu saya tidak tahu, saya tidak tahu, itu pura-pura tidak tahu, pokoknya yang, apa? saya, Yusuf Baros ini, saya mengajikan dari Cina Ali sholatnya, saya mau telur, bergurung diulang lima, saya membayang itu, malah ini, saya mau telur, saya mau telur, saya mau itu, saya mau saya mau, Alhamdulillah, karena Cina Ali, saya cari lahir, konflik di Muawiyah berkepanjangan itu sohabat yang netral itu, terus tidak ingin ikut Sayyidina Ali, tidak ingin ikut Sayyidina Muawiyah terus, melarikan diri kebanyakan ke Cina sebagian terdampar di Selat Malaka, terus di Aceh woi, akhirnya Islam menyebar itu putih-putih Barokai tidak nyaman hidup di Kufah, di Irak akhirnya Islam itu Cina yang mana itu Sampokong barang Cengho barangnya woi, hasil itu Cina Barokai tukaran tapi bingung kan, setan aduh, aduh, tak membayar itu makin ini, gara-gara tukaran itu Islam itu Duki Putih Cina ya itulah, jadi setan itu mau dinyak pengiran, woi, setan cukup harus janji lho, kue orang menyebut orang menyebut ini, kalau dia mau ngomong, kau ngarep kau gurih kau kiri, kau kanan dia orang menyebut atas bawah jadi yuk, terus uskardung kalah kalah sampai pengiran jadi aku duilin dengan setan itu ini zaman akhir gak siapa-siapa terima kasih terima kasih